Tribun Ors Komunitas Bailo Literasi dan Pemuda Manusela protes pendidikan di Maluku lewat aksi berbagi. Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam komunitas Bailo Literasi melakukan aksi protes terhadap pendidikan Maluku. Aksi protes dengan cara membagikan bantuan donasi kepada SD Yayasan Pendidikan Pembinaan Kristen atau YPPK Manusela di Negeri Manusela, Kecamatan Seram Utara, Kabupaten Maluku Tengah. Bantuan donasi tersebut berupa alat tulis, buku-tulis, buku-buku pembelajaran, dan pakaian. Koordinator lapangan Tahir Lesi Lawang mengatakan SD YPPK Manusela menjadi salah satu contoh kurangnya perhatian pemerintah terhadap pendidikan di Maluku. Pasalnya kondisi SD Manusela sudah tidak layak untuk dipergunakan, namun akibat keterbatasan gedung sekolah masih dipakai untuk aktivitas belajar-mengajar. Aksi protesi yang mereka lakukan dengan tema pendidikan yang baik dari desa menuju kota. Salah seorang pemuda Pegunungan Seram Utara, Michael Amanu Kuani, yang juga tergabung dalam konsolidasi ini mengatakan, di Pegunungan Seram Utara hanya memiliki sekolah dasar. Untuk mereka yang mau melanjutkan sekolah di tingkat SMP dan SMA, harus ke Negeri Hatumete, Kecamatan Tehoro, dengan menempuh perjalanan 3 hari. Atau bisa ke Negeri Wahai, Kecamatan Seram Utara, dengan waktu tempuh 4 hari perjalanan. Lanjutnya, karena jarak tempuh cukup jauh, mereka terpaksa harus hidup menumpang di keluarga. Jika tidak ada keluarga di kampung tersebut, maka mereka membangun rumah singgah untuk anak-anak yang melanjutkan sekolah di tingkat SMP dan SMA. Mereka berharap ada perhatian khusus dari pemerintah untuk masyarakat di Pegunungan Seram Utara. Bukan hanya membangun SD, tetapi juga membangun SMP dan SMA agar generasi muda di manusia lah merasakan pendidikan dengan jarak tempuh yang dekat dan berpendidikan yang layak. Saya juga saat ini saya minta terima kasih. Seram Utara itu hanya terdapat sekolah dasar, sedangkan untuk KDAD dong yang ingin melanjutkan SMP atau SMA, itu harus turun ke Kecamatan Seram Utara, itu menempuh jarak sekitar 4 hari. Sedangkan untuk Kecamatan Tehoru, Negeri Hatumete, itu menempuh jarak sekitar 3 hari perjalanan. Dengan jarak tempuh yang cukup jauh, makanya adik-adik harus menumpan dengan keluarga yang di bawah. Jika sengada keluarga di kampung atau di kampung tersebut, maka bahwa saudara dari manusia lah itu membuat rumah, rumah singgah, untuk adik-adik yang melanjutkan SMP, bahkan SMA. Sampai jumpa di kampung tersebut, makanya adik-adik yang melanjutkan SMP. Menghadirkan Lokal Menjadi Indonesia